Halo sobat sugame sekalian nombor lagi bersama saya disini di sugame nah kali ini saya bermain game nih Jairus Trombete lagi nah setelah sekian lama ya saya bermain game ini lagi jadi event tahun baru dan Natal kemarin itu saya mendapatkan ini yang mendapatkan banyak fragment mendapatkan banyak sol-sol ninja rare ya jadi saya bisa mendapatkan ini si Sadia Kabuto jadi sobat sekalian tinggal jika ingin mendapatkan ini tinggal ngumpulkan aja ini soalnya sebanyak 80 seperti itu Nah jadi kali ini saya akan mereview mereview hero ini peninja ini ya jadi peninja ini adalah posisinya back atau rear sama kayak ini sama kayak Hinata ya atau obitu jadi ninja ini sangat bagus menurut saya ini sangat bagus untuk ini ya untuk pet player untuk player yang berbayar karena untuk free player sangat susah untuk mendapatkan ini jadi bisa dibilang ini versi kuatnya Hinata ya Hinata itu bagus untuk free player tapi untuk kabuto ini sangat bagus untuk ini ya pet player player yang berbayar jadi seperti apakah hero ini saya akan review semuanya dari skill jadi skill yang pertama yaitu edotensei nah jadi skill edotensei ini akan eh menghidupkan atau mengedotensei hashirama ya Nah dengan kekuatan hashirama itu 40 persen kekuatan hashirama itu 40 persen dari si kabutonya jadi jika kekuatan kabutonya itulah 80 ya hashirama ini 40 persennya lah seperti itu lalu skill yang kedua nah ini yang menurut saya yang itu paling penting ya jadi disini skillnya menambahkan attack speed tim kita 40 persen kan dan menambahkan attack jadi attack speed tim kita itu bertambah hampir setelahnya menjadi 40 persen seperti itu jadi yang awalnya nyerangnya lambat jadi cepet sekali dengan ini lalu skill ketiga ini skillnya ini seperti stun gitu ya tidur slip jadi skin skinnya nih slip semua musuh seperti stun lah stun semua musuh dengan syarat eh skill apa level skillnya itu minimal sama dengan musuhnya ya kalau level skillnya dibawah musuhnya itu kemungkinan bisa stunnya itu sedikit sekali kemungkinan kena stunnya itu sedikit sekali ya Nah lalu skill yang terakhir kemungkinan kena stunnya jadi menambahkan cakra kepada semua timnya kepada semua tim kita secara perlahan ya selesai jadi lumayan ya 15 cakra setiap detik untuk untuk tinggi tawah jadi yang membuat kabuto ini terbaik untuk support yang menurut saya ini dari skill keduanya lalu skill ketiganya kedua skill ini untuk kabuto wah sangat inilah sangat perlu lalu kabuto bisa depan dari mana yang pertama itu yang jelas top up yang kedua dari miyobuku sop ya jadi sobat sekalian tinggal mengumpulkan saja fragmentnya miyobuku sop itu lalu ini miyobuku sop ya bisa beli kabuto disini lalu miyobuku dari mana dari sini ya nah dari sini miyobuku seperti itu lalu lalu kita review megatama yang cocok ya ya cocok semuanya lah lalu nah artifat yang cocok lebih baik artifatnya yaitu tekspid ya tekspid dan mini cakra kalau udah salah ya nah ini minta cakra ya sepertinya nih dua nih yang cocok untuk segera butuh lalu bisa di lihat disini atributnya ini bitang tiga ya atributnya lumayan ini lumayan rata ya jadi attack attack defnya juga sama jadi tidak seperti apa ninja back yang lainnya yang attacknya lebih tinggi jadi disini kabuto juga sangat kuat minjanya seperti itu nah jika mau lihat skillnya saya akan tunjukkan ya bagi yang belum tahu kita coba yang paling kita coba di sini nah skill yang pertama yang ada lambang ularnya itu menambahkan test speed lalu ultimate nya nah ini apa kebetulan si Hazirama lumayan kan tambah-tambah tank nah jadi gak bisa dua ya jadi semua Hazirama bisa biasanya satu kali maksudnya satu ya foto-foto tak bisa oke tuh masukkan menurut saya sobat sekalian Oh untuk punya hero ini jika picklayer wajib ya atau tidak wajib sudah wajib juga soalnya luar hero-hero yang bagus ya seperti seperti Oh ini seperti Nagato sixpack Madara jadi sesuai selera sebat sekalian aja ya tapi saya suka hero ini dan saya akan pakai di tim saya seperti itu nah jadi itu saja video kali ini juga ada pertanyaan tinggal komentar jadi bahwa jangan lupa like share dan subscribe tentunya sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya